Halo semua, balik lagi di Shanin Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Oke, sesuai judul pada video kali ini Kita akan membahas glitch lagi Ya, kali ini mungkin terakhir kita bahas glitch di videonya yang ini Pasti kalian ingatlah perjalanan panjang kita Perjalanan panjang kita membahas glitch ini Dari awal dan akhirnya final kita sudah sampai di final ya mbak Sisa 5 atau 4 gitu ya Oke, baru nanti kita pindah lagi ke video berikutnya Membahas glitch-glitch-glitch yang lainnya Kenapa bangko baru bahas sekarang bangglitch-nya ini Bangko baru kelar sekarang maksudnya Ya, karena kan kita gantian dengan game-game lain ya kan Gak mungkin kita main GTA 50 nanti diprotes ya Karena gue pengen yaudah deh gue ubah konsep Gue bahas seluruh game dah Gue bahas glitch-glitch misteri-misterinya Kayak gitu bro ya Oke lanjut, biar adil gitu ya Biar adil pokoknya Kita pokoknya harus adil di Indonesia ini Indonesia tuh gak boleh Yang namanya itu pemimpin, influencer gak adil tuh Gak boleh ya Oke, kita lanjut lagi di urutan pertama Kita langsung aja disini Rapid fire glitch Apa rapid? Apakah tes rapid? Apakah gimana? Oke, jadi yang gue lihat mungkin Gue yang lihat disini mungkin adalah Jadi daripada kita itu memakai RPG itu Tembak reload, tembak reload kelamaan Nah makanya disini si mad cow ini Ngajarin kita untuk Lu ngapain capek-capek Apa ngapain capek-capek nge-reload gitu loh Mending pakai metode gue ini Metodenya gimana dia Kalau gue lihat-lihat disini dia Ganti dulu ke senjata lain Atau lebih tepatnya dia ganti ke bom Karena kan bom itu paling gampang untuk dikeluarin gitu kan Sama kayak kentut Paling gampang Nah makanya dia pindah ke bom Balik lagi ke RPG Bom Balik lagi ke RPG Begitu bro Nah kita coba nih Apakah glitch ini bisa? Sejujurnya Gue sering gunain glitch ini Saat tempur dengan para tryhard-tryhard yang ada di GTA 5 online Apalagi kemarin bang Windah semalam ya kan Bang Windah tuh digangguin sama modder Nah begitu-begitu cara kita ngindarin tuh begitu caranya Langsung aja bang Praktekin bang Nah siap Kita praktekin disini ya Gue tembak rumah gue sendiri aja lah Karena gue harus tembak bini Gue yang seringkuh nih Kan bininya Michael maksudnya Kita tembak Ganti bom lagi Tembak Ganti bom lagi Tembak Ganti bom lagi Tapi gue agak Agak lama ya Duh Kalian harus terbiasa dengan ini Emangnya kalau yang tanpa glitch bom gimana bang Tanpa glitch bom begini Nih Satu Dua Aduh Nama bang Satu Dua Ini tanpa glitch Glitch RPG ya Sebenernya sih ini glitch animation gitu Jadi animasinya di glitch Nah kalau ini kan kita harus melewati fase Dimana Michael itu mereload pelornya kan Tapi disaat kita ganti ke bom Animationnya itu kita akan skip bro Jadi gak Gak kelamaan gitu Tapi gue tidak secepat di video Tapi gue tidak secepat di video Mungkin skill saya sudah karatan kali ya Tapi video ini cepat juga ya dia Tadi dulu Hah Coba nih Aduh Jangan-jangan pas first person Kalau first person mah emang lebih cepet Ntar kita coba Ntar gue jelek ini dulu Sama kok Sama kok Sama Ya intinya disini bisa lebih cepet Misalnya kalau kalian Pengen buru-buru Ngebunuhi semua Semua kan Bisa Ini sebenernya glitchnya kayak gitu bro Nah kalau pakai reload lama bro Ternyata kan Kita ganti Ya 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 Pelornya abis Maaf bro Pelornya abis Gue isi dulu Oke pelornya sudah terisi Kita akan coba lagi Iya kan lebih cepet bro Kayak gitu bro Coba bang First person First person Oke First person First person Nah kita coba tembaknya Iya cepetan first person Karena kita melewati Lebih men-skip lagi Tuh Cepet banget kan first person gitu bro Itu yang biasa digunakan di GTA Online Ternyata gue baru ingat di GTA Online Gue pakai metode first person gitu loh Karena kalau third person kan Gak enak juga pakai RPG Enakan Enakan third person Eh first person Intinya gitu lah First person Intinya gitu lah ya Dia melewati Melewati animation yang seperti ini tuh Mengambil tuh Mengambil Mengangkat dulu itu kelamaan tuh Makanya di skip lagi Pakai first person begini Oke Berarti ini valid ya Glitchnya bisa ya Ampe detik ini pun bisa ya Walaupun GTA 5 itu versi terbaru Banyak sekali update Tetap belum di fix Sama Rockstar Oke Kita lanjut ke urutan berikutnya Invincibility Invincibility glitch Oke berada disini Kita tandain dulu Jadi apa bang Invincibility ini Apa gak keliatan Bukan Bukan gak keliatan Tapi lebih tepatnya adalah Kebal Nah disini ada tempat Dimana Michael akan kebal Bisa kebal Ini berguna nih Kalau di GTA 5 online nih Kalau di GTA 5 Yang gak terlalu berguna Karena kenapa sih bang Kayak gimana bang Kenapa lebih berguna di GTA 5 online Nanti gue jelasin Oke Kita masuk dulu ke tempatnya Ini sih Kalau dia ngasih taunya di GTA 5 story mode Kurang berguna menurut gue Oke kita lihat dulu Kayak gimana Oke sih Dia pakai Trevor by the way Tapi kita Michael Pakai Michael It's oke gak apa-apa Pakai Trevor Dia tembakin di bagian sini Oke Kenapa disini bisa Invincibility Bisa kebal disini Ternyata ada Tembok yang Tidak kelihatan Tembok yang Sebenernya Kalau ditembak Pakai senjata tuh Pelurunya bisa tertahan Sama tembok yang Tidak kelihatan tersebut Tapi faktanya Kita sebagai player Kita bisa masuk Kedalamnya ya mbak ya Kita bisa masuk Kedalamnya Kita bisa masuk Kedalamnya Tapi kalau peluru Itu tidak bisa nembus Tuh Jadi ini adalah Kotak ini Kemungkinan Itu dia mempunyai Barrier Barrier kebal Peluru Jadi peluru Hanya peluru Yang tidak bisa Nembus Tuh Kita akan coba Kita akan coba ya Nah kenapa gue bisa bilang Ini glitch ini Lebih berguna Ke GTA 5 online Karena Kalau di GTA 5 online Kita itu mempunyai Mempunyai Tipe job Tipe pekerjaan Yang bertahan Seberapa lama Bukan Bukan bertahan Berapa lama Dimana gitu ya Tapi di ini loh Di dalam hal Di Kejar-kejar sama polisi Begitu sama si Polisoy Nah ternyata bener bro Tempatnya masih ada Nah makanya itu Tempat ini Itu berguna banget Lu kalau di GTA 5 online Misal lu punya Bounty Bounty Oh iya yang di kita Dikejar-kejar player juga Iya kita Dikejar-kejar player juga Atau kita Suruh bertahan Berapa lama Dari polisi Gitu ya Kuatan mana Kita sama polisi Nah kita bisa tuh Berlindung disini Bertahan disini Kita akan tes Gue akan langsung Panggil Polisi bintang 6 Aje ya Nah Mantep deh Nah bintang 5 Ini persis Kayak di TikTok-tiktok Nih orang pada Dikejar-kejar polisi Langsung komentar Netizen Auto bintang 5 Kan kita lama Ayo datang sini Assalamualaikum pak Masuk masuk Ya silahkan pak Masuk masuk Ayo Nah kapan lagi orang kan Manggil polisi Seenaknya kayak gini Ayo Bayangin kita di dunia nyata Kita sampai Bintang 5 polisi Beneran pada datang polisi kan Disangka teroroi gitu kan Ayo pak datang pak Kita dit Mau ngetes glitch Di dunia nyata Yang dimana Dunia nyata Mana ada glitch kan Kita coba masuk Ya si polisi Gak ada yang berani Ayo Sultan Ayo Sultan Tuh bahkan si Michael Nih by the way ya Yang namanya itu RPG Itu kan gue Harusnya bisa ngeker Lihat Michael Gak bisa ngeker kan Kertahan sama tembok Yang disini Tembok yang Kalau senjata-senjata Itu jadi Gak bisa nembus Tuh senjata pun Gak bisa ngeker-ngeker Gimana maksud ngeker Nih kayak gini Tuh Gini ngeker Tapi pas gue masuk Tuh Kayak kehalangan tembok Macem ini Taduh gue keluar dulu ya Gak apa-apa Kok gue udah kebal nih Tuh kayak begini tuh Ketahan kan gue Sekarang ada di depan tembok Wajar ketahan Pas gue Tuh Pas gue keluar dari tembok ini Gak ketahan Tapi pas gue gini Ketahan tuh Sama dengan barrier yang ini Gue gak bisa ngeker By the way Tuh gue gak bisa nembak juga Begitu bro Nah kalau nanya bang Coba bang di barrier Ini apakah lo aman Aman tuh Ini gue by the way Walaupun pake glitch kebal pun Kan bisa lo liat tuh Michael gak kena Impactnya dari si Peluru-pelurunya si Pak polisi ini bro Tuh Jadi kalian bisa langsung Cobain Di PS4 Ini berguna banget Kalau kalian pengen AFK sebentar mungkin ya Di GTA Online Kalian bisa banget disini Cuman kalau di GTA Online Balik lagi Hanya berlaku kemungkinan Kepada polisi-polisi doang deh Kepada NPC Kepada NPC yang mengejar kita Menjadi musuh gitu Gak berlaku Untuk player deh Karena kalau untuk player Kan berarti player bisa masuk Mbak kesini Ya kan Cuman kalau polisoy kan Gak nih disini Nah polisoynya udah Masuk kesini nih Oke dan by the way Ternyata kita gak bisa nembak juga disini Payahnya tuh disitu Ternyata Bro Oke Kita lanjut ke Iye langsung kita lanjut Ke glitch berikutnya bro Kita glitch berikutnya adalah The Third Way Funny Mission Glitch Dulunya apa tadi Ya bener The Third Way Funny Mission Glitch Oke Oke ini adalah fase dimana Si Franklin itu akan mengejar Chang Nah saat mengejar si Chang ini Si Franklin itu memutuskan untuk bunuh D-Roy Nanti kita taruh bom disini ya Abis itu bunuh D-Roy Abis itu gimana ini The Third Way by the way Misi yang dimana kita itu Menyelamatkan Trevor dan Michael ya Oke Nah tiba-tiba Nanti misinya akan nge-glitch Bukan nge-glitch Maksudnya si Franklin akan nge-spawn lagi Saat dia bangun dari kematiannya Dia akan nge-spawn disini Nah saat nge-spawn disini Kita langsung nembak ke Bagian-bagian disini Oke kita akan coba nanti Nah apakah yang terjadi Kita akan coba Oke orang-orangnya si Chang Nanti akan diem Akan nge-glitch Dan si Changnya pun nge-glitch Kita coba lihat dulu Franklin dapat meniban dirinya sendiri Dan kita bisa lihat Bahwasannya Mereka-mereka semua akan Oh my god kocok banget sih Ini paling epic nih Gue baru tau loh Coba deh kalian yang Kalian yang main di Ya Allah si Changnya Masya Allah si Chang Ini glitch freeze Bener-bener scriptnya Mereka gak ada guna gitu Mereka akan stop Stop ngikutin script Mereka-mereka semua Berarti ya Berarti disini rusak script nih Glitch yang merusak script by the way Nah kalian yang main di PS3 Tanpa tools ini by the way Kalian main di PS3 Kalian bisa cobain Apakah ini masih bisa di PS3 Apa ya feeling gue namanya di PS3 Pasti justru lebih bisa gitu loh Karena kan sistemnya lebih tua gitu kan Penasaran gue Kalau di konsol Ntar kita coba mbak Di PS5 lu mbak Oke 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 Kita akan coba ya Detail 2 way Funny glitch Oke berarti disini gue akan mainin Sampai fase Dimana si Franklin Itu mengejar si Chang Berarti ini lumayan lama By the way Makanya gue akan skip videonya Sampai bertemu di part tersebut Oke 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 Kita akan mulai nih ya Gue sudah memainkannya lumayan panjang Maaf api jatuh Oke disini by the way Seperti yang kalian lihat Disini invincibility dari karakter gue ini Gue non aktifkan ya bro ya Boom Lo liat Jadi Kita akan Kok pindah Dipaksa pindah Ke Franklin Gue maunya ke Franklin Gak mau ke Trevor Nah jadi begitu bro Jadi lo liat Invincibilitynya sudah gue non aktifkan Jadi si Franklin Dan karakter lainnya Tidak akan kebal Mantap ya Kita akan langsung pergi Ke Mr. Chang Kita coba langsung aja Teleport kesini Karena lumayan jauh Nah disini kita akan Bunuhi Si Mr. Chang Abawel lo lamar ya Oke kita coba siap-siap dulu Gak bisa ngeluarin senjata Bisa 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 Kita ganti dulu ke Oke setelah itu Kita akan coba Tembak si Mr. Chang Kita teliti dulu Mr. Chang ya Dimana letaknya Ada disini Berarti gue fokus disini ya Disini sama disini Sama si ibu Sama bapak ini Nah ini mafia-mafian nih bro Tuh jam tangannya aja Kayak bang hokman Tuh bro Nah kita langsung saja Gue sudah tau dimana Oke sip Kita stand by Tadi orangnya nembak di Yailah gue inget Tadi GTA 5 nya keluar Oke orangnya tadi nembak disini Aduh Oke Oke sip Ya malah jadi Michael Begitu emang GTA 5 tuh Uniknya gitu loh Karena kalo gak salah Emang niatnya GTA 5 tuh Mau Michael doang gitu bro Kayak makanya kan dipake di Men Si pinter Si pinter Si pinter bisa gak glitchnya Ah gak bisa ini mah Oh oke oke Dia itu Saat Dia me-retry Sebelum si Cucuruk-cucuruk ini Naik ke mobil Ini orang udah matoy Kayak gitu bro Saat ini orang Ini orang pas naik Tuannya udah matoy Jadi Nge-freeze Karena Karena memang scriptnya Sudah selesai mbak Kayak gitu Oke Mr. Ceng by the way Yang dibunuh itu Cengnya gak perlu gitu Terserah kita mau ngebunuh Oh Kenapa mereka semua diem Ternyata Karena lu Liat deh Gue baru nyadar loh ternyata Nah lu tulisan ada Escape Triad kan Escape Triad kan Karena si Franklin Sudah ngebunuh Tuh Escape Triad Akhirnya script-script mereka Nge-freeze langsung Sudah Nah kalo kayak gue gini Udah Terlanjur kalang kabut Ini mbak Tuh Telat gue Kayak begitu bro Gue akan keluar dulu Coba ya bro ya Seperti yang lu liat tadi Saat gue Intinya saat gue menembak mobil Otomatis Orang-orangnya NPC-NPC tersebut Cucurut-cucurutnya Si Mr. Ceng itu Akan otomatis naik ke atas Coba deh Nanti si mbak syanin Ada beberapa klip Yang terjadi seperti itu Nanti si mbak syanin Masukin deh Beberapa deh Jadi mungkin Saat kita menembak Mobilnya si Mr. Ceng tersebut Itu men-trigger Para cicurutnya Itu pada lompat-lompat Ke atas gitu Bahkan nembus ke kap mobil gitu Nggak seperti yang lu liat tadi kan Dan Alhamdulillah disini Semoga sih berhasil ya Rada tricky juga Yang penting kita fokus Ke jendela paling kiri Pojok begitu bro Lu liat Boom Gue berhasil Boom Dia Dia begini dong Dia masih ngomong dong Ngomong si bocah Tuh Kepada lompat Lebah ini Tadi lu liat kan Lompat sedikit Kayak gitu Itu adalah Karena freeze Mereka freeze Abro Coba kita masuk Berjalanan Jalan Jalan Mereka freeze Lu liat deh Beberapa klip Nanti yang dimasukin Si Mbak Jalan Jalan Kepada lompat Jalan Tadi Jalan 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 What's wrong with her now? Armada Get Bruh Nah ini lo liat bro ya Ini orang epic banget dah Liatin Franklin terus Franklin tuh Kepalanya tuh di dalemnya kepala orang juga Tuh setia Allah Ya Allah skeleton Tuh cengnya begini nih Liat nih Tuh Ya Allah Eh kita temenan pak selama ini Dan faktanya misinya nge-glitch apa enggak Kita coba liat ya Tuh Misinya literally nge-glitch juga jangan-jangan Kita kan suruh escape Kayak gitu ya bro ya Oke kita akan lanjut ke misi berikutnya Ini adalah high way wall bridge glitch Ini sudah pernah gue bahas kayaknya mbak ya Ini sering banget kita bahas Di GTA 5 online pun bisa Di GTA 5 online bisa berarti di GTA story mode bisa ya Kita skip aja di bagian ini Langsung ke bagian terakhir North Yankton map unlock glitch Oke North Yankton map unlock glitch Oke jadi ini adalah cara supaya kita bisa ke North Yankton Tapi untuk ini gue akan mungkin buat di next video ya Kenapa bang kok buat di next video biar gak nanggung-nanggung Karena nanti gue akan satuin semua metode-metode pergi ke North Yankton Seluruh metode pergi ke North Yankton Kita akan cobain di satu video tersebut Jadi terdedikasi khusus ya mbak ya Jadi gak perlu ribet-ribet lagi Banyak-banyak topik yang kita bahas Langsung satu video full Jadi kalian nyari pun gampang Anak cucu kita nanti nyarinya ya Oke mungkin sampai sini saja Terima kasih sudah menonton sampai habis Sekalian pasti semua ganteng yang nonton sampai habis Sukses selalu pokoknya ya Assalamualaikum Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax